Memang kalau dikombin, diaverajekan, jauh lebih irit yang varian K10C. Lebih signifikan dalam kotanya, sehingga kalau pemakaian dalam kota, kalian sering pergi-pergi bersama mobil ini, ini bisa menghasilkan efisiensi yang lebih irit dibandingkan dengan mobil. Halo guys, selamat datang kembali di CVT Indonesia bersama kami, Reza RFR. Yes, di sebelah kami adalah dua mobil yang sangat terang ya. Lagi dengan matahari yang lagi terang-terangnya seperti ini, warna orange dan merah ini terlihat sangat terang sekali. Tapi bukan kami ingin membandingkan sebuah warna, tapi kali ini kami membandingkan sebuah nilai value for money yang baik antara kedua mobil ini. Karena di sebelah kiri, ini adalah Suzuki Espresso tahun 2022 yang jatuhnya, sudah dijual secara bekas di pasaran itu sudah cukup menarik sebenarnya harganya. Tapi Espresso tahun 2023 dengan ubahan yang cukup menarik, tambahan fitur yang bagus, mesin baru, harganya juga tidak yang jauh terpangkas atau jauh lebih mahal dibandingkan dengan yang versi bekasnya. So, manakah yang harus dipilih? Versi Espresso bekas tahun 2022 ataukah Espresso baru tahun 2023? So, tanpa berlama-lama, langsung saja kita bahas CVT Choice antara Espresso minor update melawan Suzuki Espresso 2022. Terima kasih telah menonton! Suzuki Espresso pertama kali diluncurkan di Indonesia itu tahun 2022 ya waktu itu ya. Memang sebelum meluncur saja, banyak mendapatkan celahan netizen karena memang secara desain memang ini bukan yang langsung bisa diterima oleh para netizen di Indonesia. Bahkan katanya memang sejati ini sudah mulai mau dijual sejak tahun 2021. Tapi ketika itu memang masih yang lebih polosan dari desain mobil ini. Waktu itu belum yang pakai desain versi varian SI kalau di luar negeri sana, jadi belum ada bodikit-bodikit dan segala macamnya, sehingga terasa polosan dan melihat banyak respon negatif seperti Suzuki Indonesia jadi menunda peluncurannya sehingga di tahun 2022 meluncur bersama Baleno. Di prediksi bakal cepat mati sebelum menetas gitu ya, tapi ternyata Espresso cukup laharis di pasaran. Di kelas sitiker saja yang mana dihuni Brio RS, Agia GR gitu ya, dan saudara saya sendiri juga si Ignis gitu ya, Espresso adalah mobil kedua terlaris di kelasnya dan bahkan pernah membalap Brio RS pada salah satu bulan. Jadi sempat menjadi yang terlaris di kelasnya meskipun dihina-hina sama para netizen-netizen gitu ya, para konsumen-konsumennya. Ternyata tetap cukup laris. Dan melihat ternyata cukup laris di pasaran, di 2022 diluncurkan, pertengahan tahun 2023 tepatnya di EMS, Suzuki meluncurkan versi update-nya, di mana update-nya ini cukup signifikan, yaitu adalah pada bagian mesin, interior dapat head unit baru, setir baru yang sudah ada, tombol di setir juga, dan juga beberapa fitur seperti ada di start-stop, dan juga headrest belakang yang membuat mobil ini lebih bagus lagi. Karena yang di varian Espresso yang sebelum update ini, headrest belakang saja juga nggak ada, tombol di setir nggak ada, dan bahkan head unitnya, kalau kita ganti dengan yang sudah bisa pakai tombol di setir, itu tidak bisa ngelink. Jadi cukup unik ya, cukup signifikan banget sebenarnya ubahan di bagian mobil ini. Oke, kita akan bahas, since harga bekas dari mobil ini sekarang sudah di 120 jutaan, sedangkan harga barunya ini paling murah 168, paling tinggi 178, kira-kira pilih yang mana ya? Oh iya, dari tampilan, sejatinya tampilan dari depan ini tidak ada yang berbeda sama sekali. Masih sama, lampunya juga masih sama, sama-sama halogen, sand di sebelah sini, grillnya juga mirip, dia di bawah bumpernya juga mirip, jadi kedua mobil ini tidak terlalu signifikan perbedaannya. Samping pun begitu, dia velgnya juga masih sama, sama-sama dual tone, dan dia juga menggunakan velg yang sama-sama 16570R14, sama-sama 14 inci, dengan dual tone, jadi belum ada perbedaan sama sekali. Spionnya juga masih sama, masih memang sama-sama manual, tapi bedanya, di yang sekarang ini, spionnya sudah bisa diatur secara elektris, untuk angle-nya. Kalau di sini, ini masih manual, jadi kita masih bisa menter tolong ke samping, kalau ini sudah bisa diatur secara elektris, lebih bagus, daripada kalian nambahin sendiri kan di sini, ini malah lebih bagus. Di belakang, di belakang tidak terlalu ada perbedaan lagi juga, dia masih sama-sama, spoilernya juga sudah ada, memang dari dulu, desainnya juga mirip, paling hanya berbeda sekarang, tidak ada logo Suzuki di sebelah kiri, hanya logo Espresso-nya pindah ke sebelah kanan. Kepraktisan, mobil ini sama-sama tetap praktikal, tidak ada perbedaan dimensi, jadi masih sama. Jadi, bagasi dari mobil ini, tergolong yang terbesar di kelasnya, sehingga, kalau kalian harus dengan 5 orang, berjalan bersama mobil ini, membawa barang, ini bakal masih bisa terakomodir, dengan sangat baik. Oke, pada bagian interior, perubahannya, lumayan kelihatan ya, kita nyalain dulu. Nice. Yes, dashboardnya sekarang memang, sebenarnya masih sama semua, penyimpanan di sini, penyimpanan di tengah sini, juga masih semua sama. Yang perbeda adalah, pada bagian head unitnya. Sekarang head unit sudah pakai head unit Suzuki Global, yang mana dia bahkan, sudah bisa tahu, kalau misalnya bensin kita habis, dan kita tekan, untuk, pembensin terdekat, dia langsung bisa mengarahkan, pembensin terdekat, dari kita di mana, gitu. Jadi, cukup canggih, cukup modern ya, pembensin, apa, fitur light head unitnya, keren banget. Kalian bisa memantau, jam juga dari sini, bisa jadi kayak widget gitu, di depan, dan kalian bisa, memantau juga, fuel cone, semuanya lengkap, bahkan ada rata-rata, kecepatan juga ada, kalian bisa memantau, apa, real time consumptionnya, jadi ada dua, bisa dari atas sini, dari speedometer, yang sudah digital juga, dan juga dari, layar head unitnya, karena memang layar head unitnya, karena head unit Global, sudah terintegrated, dengan speedometernya, jadi, sudah bisa tahu, mengukur, kira-kira speedometernya, pembensinnya seperti apa, bensinnya sudah mau habis, atau belum, gitu. Dan yang baru lagi, sekarang di bagian setir, setirnya sudah dilengkapi dengan, yes, audio steering switch, dengan bluetooth telepon, karena memang mobil ini, juga sudah dilengkapi dengan, Apple CarPlay, dan Android Auto, sehingga bisa dikontrol juga, dari sini, gitu. Sebelumnya, yang lama, itu dia, sama sekali, tidak bisa dikontrol, setirnya gak ada, sama sekali, dan bahkan kalau kita mau ganti, setir yang sudah ada audio steering switch, headwritnya belum support, jadi, agak lumayan parah, gitu. Dan, spionnya sudah diinat view mirror, ini bahkan lebih bagus, dibandingkan dengan R3, gitu ya. AC sih masih sama, tapi memang mode semburannya, cukup lengkap, gak kayak beberapa rival-rivalnya, ya. Dan yang kami tadi bilang, untuk pengaturan spion, sekarang sudah elektrik, jadi kalian bisa atur dari sini, gak perlu lagi kalian nge-reach kanan-kiri, sudah elektrik bisa dari sini, gitu. Pengaturan setir sih, memang dia masih fix, ya, belum bisa diatur tilt, ataupun teleskopik, jok juga masih belum bisa head adjuster, sama, dari dulu juga ke sekarang juga sama, tapi kontur joknya memang berbeda sedikit, dengan warna yang orange-orange seperti ini, dan di bagian belakang, juga sudah diberikan headrest, dua titik kanan dan kiri. Bahkan Aila, yang harganya lebih mahal, dibandingkan dengan mobil ini, dia juga masih belum diberikan, headrest di bagian belakang. Ini malah justru lebih, lebih reliable, lebih baik, dibandingkan dengan beberapa kompetitornya, gitu. jadi ini kalau dibandingkan dengan yang lama, dia yang lama gak ada headrest, head unitnya juga masih aftermarket, gak bisa dipasangin audio steering switch, bahkan, gak ada idling start-stop, jadi memang, ubahan-ubahan yang diberikan di mobil ini, bukan ubahan yang kita bisa ubah sendiri, gitu ya, ganti head unit, jadi head unit gini, gak bisa, ini karena head unit global, yang sudah terintegrated dengan sistem di mobil, gitu ya, jadi gak bisa kalian ganti-ganti sendiri. Dari sisi mesin, yes, seperti kami bilang di awal, mesinnya berubah, meski masih sama-sama 1000 cc dengan 3 silinder, tapi kodenya berubah sedikit, ini K10B, ini K10C, dengan teknologi dual jet, yes, apa sih itu dual jet, dual jet itu adalah sistem injeksi canggih, dari Suzuki yang terbaru, dimana, dari head silindernya kelihatan ya, dia dapet sistem injeksi baru, jadi, dia kayak dua pembakaran gitu ya, dua selang pembakaran, sehingga, pembakaran dari mobil ini bisa lebih efisien, dan juga performanya bisa lebih baik, gitu, sedangkan mobil ini masih belum ada, terlihat dia kosong disini, ini silindernya terlihat, disini di atasnya ada, gitu, tapi memang secara tenaga, justru malah agak sedikit turun ya, K10B ini, dia tenaganya 68 PS, dan 90 Nm, sedangkan K10C ini, malah justru di 67 PS, dan 89 Nm, mungkin Suzuki tau, karena dengan teknologi dual jet ini, dia akan bisa performa lebih baik, dengan efisiensi lebih baik, meskipun dengan tenaga yang lebih kecil, gitu, tapi apa sih bedanya rasa berkendaranya, langsung aja kita coba yuk, sengaruh apa sih mesin barunya ini, let's go, oke, jadi apa sih yang bikin jadi beda dari yang varian, sebelum minor change, dengan yang minor change, 2023 kemarin, ya jujur, kalau menurut kami, lumayan signifikan, kerasa pada bagian mesinnya, karena yang dilubah itu, di bagian mesin, dan ditambahkan fitur, idling start stop, dari mobil ini, sisanya sih, memang kalau bagian, kenyamanan, suspensi, antara variannya, pre-update, dan juga yang sudah update ini, memang, yang perbedaannya, tidak terlalu signifikan sih, masih sama-sama aja, antara yang update, dan juga yang pre-update ini, masih sama-sama aja, tapi memang, kalau kalian, pakai mobil untuk jarak jauh, idling start stopnya, jauh lebih, menyenangkan, dibandingkan dengan yang sebelum update, karena, dengan adanya fitur, idling start stop ini, dan ditambahkan dengan mesin baru, sistem injeksi itu, mobil ini, jadi memiliki efisiensi, yang lebih baik, dibandingkan dengan yang, pre-major update, dalam kota, efisiensi memang, lebih baik dibandingkan dengan, yang K10B, ini kan K10C, yang K10C ini, dalam kota, bisa tembus di, 20,76 km per liter, lebih baik, dan, dan router luar kotanya, di 22 km per liter, sedangkan yang misalnya, yang sebelum update, masih K10B, itu hanya di, 19,1 km per liter, dan luar kotanya, di 21 km per literan, gitu ya, jadi, memang kalau di combine, di average kan, jauh lebih irit, yang varian K10C, lebih signifikan, dalam kotanya, sehingga, kalau pemakaian dalam kota, kalian sering pergi-pergi, bersama mobil ini, ini bisa menghasilkan, efisiensi yang, lebih irit, dibandingkan dengan, mobil-mobil, dibandingkan dengan, yang mesin sebelumnya, gitu, secara akselerasi, gak beda jauh sih, masih sama-sama, memang bukan yang, signifikan iritnya, signifikan kencangnya, mobil ini, keduanya, menurut pengetahuan kami, 0,100, hanya bisa tuntas, di 14 detik saja, memang, mobil ini hanya 1000 cc, jadi, bukan dipertuntukkan, efisiensi, atau, untuk performa tinggi, gitu ya, memang bukan, tapi, memang mobil ini, diperuntukkan, untuk, irit-iritan, tambah lagi, 1000 cc nya sih, itu, sudah lebih dari cukup, untuk, dipakai dalam kota, dalam perkotaan, ketambah, karena, kedapan kabin mobil ini, juga masih baik, terus juga, pentingnya suspensi, masih cukup oke, ini kalian lihat di kiri ya, ada truk tuh, kami lewatin, dan suaranya besar banget, aslinya, mungkin, di dalam kamera, tidak akan terlalu, signifikan, dengan suaranya, padahal, mobil ini, tergolong mobil kecil, kami pernah merasakan, mobil yang, kelas mobil ini lah, kelas city car, berarti RS, dan, Sirion, gitu ya, kelas-kelas ini, gitu ya, itu sih, suaranya, memang, cukup, sangat mengganggu, banget, ke dalam kabin, sehingga, memang, kami sangat menyarankan, mobil ini, tadi memang, kami bilang bahwa, yang, tarian, sebelum update, gitu ya, dengan harga bekasnya, sudah cukup menarik, sebenarnya, tapi, kalau kalian, tahu, Suzuki itu, suka ngasih, diskon yang, sangat luar biasa, sehingga, mau harga mobil barunya pun, jadi, bisa terasa, value for money, sekali, nah, kebetulan, kami sudah bersama, salah satu teman kami, yaitu, Mas Winton, eee, wesss, selamat pagi Mas Winton, selamat tahun baru, selamat tahun baru, selamat tahun baru, dan, kami lagi, gue lagi bahas nih Mas, karena harga, Mas Espresso, sekarang, sudah ada yang saya, yang pre-face lift ya, pre-update, nah, itu harganya, juga lumayan menggoda, tapi, penambahan fitur di mobil ini, lumayan banyak, lumayan banyak, sampai ganti mesin gitu, betul banget, ya, gak mungkin, diganti sendiri kan, gak mungkin dong, itu, agak susah dong, gitu kan, betul, nah, menurut kami, harganya masih tetap, cukup oke, karena harganya, 168.300 ya, sampai 178.300 paling tinggi, betul banget, oke, kalau yang, itu kan belum, tanpa diskon, pasti, kalau sudah diskon, gak apa mas, nah, kalau untuk yang Espresso, 26 juta, 26 juta, itu dibilang di awalnya ya, berarti bisa ada potongan yang lebih tinggi, dimandingkan, apalagi, 26 juta itu cash ya, kredit bisa lebih gede lagi, oh, kredit bisa lebih gede lagi, bahkan, 6.30 juga bisa, wah, jadi, mungkin langsung aja, mas Winton, nomornya disini, berarti, kalau misalnya, 26 juta sih, atau 178, berarti, 150 ya, iya, 152 lah ya, kurang lebih, kurang lebih, udah dapet varian yang baru, mobil ini yang baru, udah dengan, Audi steering switch baru, bener, enggak usah kayak gini lagi nih, enggak pakai voice comment lagi, enggak pakai voice comment, mas Winton tolong, enggak penget, dan satu lagi mas, kita ada program nih, khusus pembelian yang di bulan Januari ini, ini 23, dapat bonus, jadi, kalau ini kan belakangnya masih pakai, window by power ya, terus pembelian di tim Winton, itu gratis power window belakang, gratis power window belakang, jadi bukan window by power, tapi power window, bener, jadi enggak perlu, engkol-engkol lagi, enggak perlu, wah iya, jadi udah bener-bener jadi mobil yang enak ya, bener banget, wah keren gitu, ini tuh yang dibutuhin mas, bener, masuk mobil 2023 masih begini, nah, bener mas, karena ini kita, mengamati dari beberapa konsumen, aduh mas, sayang banget ya, kok belakangnya masih pakai yang engkol, nah, kita mendengarkan, makanya, di 2024 ini, khusus pembelian Nik 2003, saya kasih bonus itu, hanya di tim saya, di tim lain enggak ada, tapi diskonnya tetep oke gak? tetep, jadi diskon 26 juta, tapi udah plus dengan power window belakang, betul, tanpa mengurangi diskon, keren, angsuran, ha, DP ringan, DP ringan dulu nih ya, aduh ini DP nya sih, mungkin sama kayak beli motor, bener apa teman? DP nya, cukup 3 juta aja, DP nya, DP 3 juta, angsuran 3,3 juta, wah, serba 3 juta ya? 3 jutaan, wah itu mah kayak angsuran motor gak sih? nah itu dia man, udah pada beli motor, ini enggak keujanan, lagi musim hujan, banjir dimana-mana loh, tapi di motor juga ada untungnya mas, apa tuh? panas gak keujanan, hujan gak kepanasan, ya iya sih, aduh, oke oke, yang angsuran? oke, nah tadi untuk yang DP 3 juta, angsuran 3,3 juta untuk tenor yang 6 tahun, nah, tapi kalau misalnya Bapak Ibu 6 tahun kelamaan, kita kan ikin 5 tahun, itu DP nya cukup bayar 11 juta aja, 11 juta, dengan angsuran 3,1 juta selama 5 tahun, oke, selama 5 tahun ya, dan ini kemungkinan approval nya tinggi, kenapa tuh? karena memang DP nya udah lumayan banyak ya, oh DP besar ya, 10 juta ya, gitu, angsuran ringan, kalau yang 50-50 itu masih ada gak sih? betul, untuk Espresso Nik 2023 ini, kita juga program sama, masih ada untuk membayarnya 50-50, 50-50 masih ada ya? jadi begini, untuk halnya, sebenarnya perhitungannya simpel sih, jadi OTR di belah 2 langsung, di depan dan di akhir, berarti kalau misalnya ini harganya yang 1,78 gitu ya? berarti mungkin bisa dibayar cuma 80-an juta, bener, dan itu setelah dipotong diskon, cuma bayar 63 juta, plus nanti ada biaya tambahan seperti asuransi dan akhirnya, di akhir? di awal, oh di awal, dan tapi, kalau itu kan biayanya tergantung, jenis asuransi apa yang mau dipakai, makanya, yang saya sebutkan ini harga OTR bagi 2, dipotong diskon dulu aja, keren, berarti bisa langsung dipotong di awal ya? bisa, 63 juta dong, banyak, keren, oke, itu sama diskon soalnya ya? iya, kalau ada lagi ya mas, promo angsuran? nah, selanjutnya, kalau misalnya Bapak Ibu, mau yang tender-tender panjang dan angsuran murah, kita juga ada, ini Bapak Ibu cukup bayar DP 10 juta aja, oke, dengan angsuran 2,3, angsuran 2 juta? selama 8 tahun, mantap, ini sih enteng banget sih, kayak bayar APL apartemen lah, IPL apartemen, bener, IPL apartemen segitu sih, bener, tapi udah dapat mobil ya, iya, udah jalan-jalan, bener, nah, tapi mas, di line up yang build up, kita selain espresso, masih ada kakaknya lagi yang ganteng banget ini, apa tuh? Suzuki Baleno, oh iya, jadi bisa jadi opsi juga ya, bener, jadi, daripada, daripada misalnya ini baru, terasa budgetnya agak lebih nih, betul, kering yang gedean dikit, lebih sportif, tenaganya terkenceng di kelasnya, betul, value for money, fiturnya paling lengkap di kelasnya, harga paling murah, fiturnya paling lengkap, harga paling tinggi, harga berapa jika? untuk yang sekarang, yang minor change, yang udah kamera 360, otr case nya itu 281 400, 281 400, oke, itu sudah minor change ya, kalau harga diskonnya berapa? diskonnya, untuk Baleno minor change ini, saya kasih di awal 26 juga deh sama, 26 juta juga? iya, oke, itu di awal loh guys, pokoknya japri aja, japri mas winter, nomornya ada di sini, instagram ada di sini, garansi kalau japri, langsung SPK, pasti diskonnya nambah, wah, bisa jadi berapa mas? ya, nambah 2-3 juta kan lumayan, wah, lumayan, nambah 2-3, nambah 4 lah, biar pas 30 kali, ya udah, speak aja deh, tuh guys, bisa berarti guys, hubungin langsung mas winter nomornya di sini ya, sama instagramnya ya, iya, tapi kalau mau angsuran mas, Baleno berapa mas? dia tipis gak sama espresso gitu, untuk Baleno nih, untuk yang, saya mulai dari tenor, 8 tahun dulu, CVT cukup bayar DP, 44 juta, angsuran di 4 jutaan, selama 8 tahun, selama 8 tahun, iya, oke, nah itu untuk yang 8 tahun, nah, kalau misalnya Bapak Ibu, merasa 8 tahun panjangan, mau turun ke 6 tahun, kita juga ada, ada 6 tahun, ada, untuk 6 tahunnya, CVT cukup bayar DP, di 16 juta, oke, angsuran 5,5 selama 6 tahun, selama 6 tahun juga, eh 5 tahun dong? eh 6 tahun, 6 tahun, 5,5 6 tahun, oh selama 6 tahun, oh dari ini 8 tahun ya, karena 6 tahun, oke, dan, 50-50? 50-50, kita juga ada, oke, ini kalau misalnya Oter bagi 2 potong diskon, itu CVT cukup bayar, di 115 juta 700, plus nanti biaya pertambahan asuransi, dan administrasi, oh berarti 115 juta doang di awal ya, iya, oh berarti di akhir nanti penelunasan, penelunasan ya, tinggal sisa Oternya itu aja, oke, dan itu pun setahun, kita bener-bener libur, nggak ngangsur, nggak bakal di transfer leasing, bener setahun tidur nyenyak deh, wah, ini opsi yang paling menarik ya, bener, dan benefitnya ada lagi mas, misalnya setahun kemudian, kita merasa, wah kok berat ya tiba-tiba, nah itu bisa diangsur lagi nanti, yang kisahnya itu, oke, oh, yang terakhir itu bisa diangsur lagi? bener, dengan ketentuan yang berlaku pada saat itu nanti, kok menarik ya itu ya, jadi bener-bener setahun itu, kita dikasih nafas lega dulu deh, iya, bagian, wah, enak banget tuh tuh, oke, terus apa lagi mas? nah, selanjutnya yang terakhir nih, kalau misalnya, ini sih yang paling worth it ya, ibaratnya, paling logik lah, angsuran 4,9, oke, DP 33, angsuran selama 5 tahun, selama 5 tahun, ini sih yang paling banyak dicari orang sih ini, DP nya nggak terlalu gede, angsuran nya nggak terlalu kecil, tenor juga nggak terlalu panjang, pas, enak tuh, gitu, selanjutnya nih, yang nggak kalah menarik, di line up, build up ya, kita juga terakhir punya yang, sekarang itu yang lagi, hot-hot, yang lagi booming lagi nih, apa tuh? Grand Vitara, wah, karena lawannya, ada yang kemahalan, bener, ini pas banget nih, pas banget, berapa sih harga Grand Vitara? untuk Grand Vitara, untuk yang, kita punya 2 tipe ya, untuk yang tipe GL itu, OTR nya 359-400, oke, dan GX 384-400, 384-400, kalau yang nambah 2 ton, 387-400 ya? iya, nambah 3 juta, oke, kalau diskon nya, nah, ini nih, diskon khusus, Nik 2003, pembelian 2024, si VTIS dapat diskon spesial, berapa? pembelian di Jemimintan, diskon sampai dengan, 39 juta, 39 juta? yes, waduh, kayaknya dikasih miripan gimana diskon, diskon bisa 40 lebih nih, 40 lebih, terus terus terus, terus terus, nah, untuk simulasi nya nih, si VTIS, kurang lebih seperti ini, kalau misalnya si VTIS, punya uang 10 juta, bisa beli Grand Vitara, 10 juta? 10 juta aja, DP? DP 10 juta, 10 juta doang guys, untuk tipe GL ya, untuk angsurannya, dengan DP 10 juta, angsuran 7 jutaan, selama 6 tahun, 6 tahun ya, R3 tipe GL, eh, Grand Vitara, eh sorry, Grand Vitara tipe GL ya, terus terus ada berapa, nah, selanjutnya nih, ini DP nya murah-murah banget sih, berapa? untuk R8 tahun nih juga, sama, cukup BRDP 36 juta, angsuran 5 jutaan, selama 8 tahun, selama 8 tahun, oke, nah terus, yang untuk tenor 5 tahun, kita juga ada nih, DP nya cukup bayar, 39 juta, oke, angsuran 6,3 selama 5 tahun aja, selama 5 tahun ya, iya, oke, dan kalau yang V2-V2 sama ya, misalnya untuk yang tipe GL, pokoknya tinggal OTR, potong diskon di depan, terus nanti ditambahin biaya asuransi, dan administrasi, potong diskon yang 26 juta itu ya, iya, 3, 3,9 dong, oh bisa 3,9 ya, Grand Vitara tipe GL, iya, gede banget ya, gede banget ya, gede banget ya, makanya ini untuk Bapak Ibu, pokoknya, mumpung di bulan Januari, stoknya masih ada, langsung buruan, kalau GX nya berapa diskonnya, kalau GX itu, karena dia fitur yang lengkap, ya diskonnya otomatis mengikuti ya, untuk GX itu, kita maksimal, eh sorry, minimal diskonnya itu, di 27, 27, juga masih gede loh itu, itu minimal ya, eh sekarang aja dia tergolong yang paling value for money, gimana kalau misalnya dia dapat diskon lagi, 27 juta lebih, kalau Grand Vitara sudah hybrid juga mas ya, nah kita juga masih ada unit Suzuki, yang sama-sama hybrid nih, yang paling cocok misalnya untuk keluarga-keluarga yang sudah keluarga besar ya, suruh yang banyak keluarga-banyak, benar, karena 7 seater, oh R3 ya, betul banget, oke, R3 berapa sih RG? R3 untuk yang tipe GX ya, saya sebutkan yang hybridnya aja langsung, untuk tipe GX itu, untuk yang Matic nya, di 284 700, sedangkan manualnya 273 700, 273 700, diskonnya luar biasa, berapa tuh? R3, naik 2003, GX, R4.40 juta guys, GX, berarti kalau misalnya 284 ya, satu yang atas ya, itu 240 udah dapat dong, yang paling tinggi 295 250an, iya bener banget, gila, pokoknya Bapak Ibu buruan deh, jangan sampai kehabisan, ini khusus pembelian Januari, keren banget pembelian Januari, keren, itu udah hybrid, 7 seaternya gede banget, bagasinya gede banget, performanya juga masih oke, waduh, dan ini kalau misalnya Bapak Ibu tunda-tunda ya, Februari ini tidak ada orang, pasti misalnya banget, diskonnya pasti turun, harga naik, dijamin deh, iya, itu khusus untuk unit yang itu ya, bener, harga naik, harga naik, waduh, oke mas, kalau yang angsuran, nah ini aku gak sabar, berapa tuh, ini DP nya kayak bercanda mas, berapa? DP 1 juta, serius, ini aku bayarin nih, jadi booking udah plus DP, booking sama DP, waduh, ini untuk R3 GX manual ya, jadi DP 1 juta, angsuran 5,3, 6 tahun, 6 tahun guys, gede banget DP nya, karena ada diskon soalnya, mungkin DP nya 41 kali ya, iya kurang lebih, jadi lebih dipotong gitu, benar, aduh menarik banget, oke, terus terus, nah selanjutnya, kalau misalnya, angsuran 5,3 ketinggian, saya turun dikit, 500 ribu, jadi 4,8, 4,8, dengan DP, angsuran 4,8, DP 20 juta, tenor 5 tahun, tenornya 5 tahun, 5 tahun, lebih pendek, nah, terus terus terus, selanjutnya, 4,8 ketinggian, tak turunin 1 juta, jadi angsuran 3,8, berapa DP nya? nah, dengan DP 18 juta, oke, angsuran 3,8 selama 8 tahun, 8 tahun ya, itu, nah kalau yang untuk VT50 juga sama mas, kita juga ada, kurang lebih perhitungan kasarnya, pokoknya OTR potong 2, potong diskon, jadi cukup bayar Rp 103,850, terus nanti biaya asuransi dan administrasi, nah, sisanya setahun ke depan, baru dilunasi, baru dilunasi, seperti itu, oke, menarik banget itu yang VT50 juga ya, bener banget, terus terus terus, nah, ini yang terakhir gak kalah menarik mas, apa tuh? kita untuk pembelian, nah, tadi kan R3 ya, nah, di atasnya ini, kakaknya R3, ada XL7, oh XL7, ini promenya juga gak mau kalah dia kakaknya, gimana juga ada, untuk tipe Alpa XL7 itu, yang manualnya, di Rp 293,900, Rp 293,900, oh TRR Rp 304,900, yang tertinggi ya, varian tertinggi, Alpa, nah, itu tapi kalau diskon, nah, diskon yang ini yang luar biasa banget, khusus Alpa, manual warna hitam band orange, itu diskonnya, saya kasih Rp 30 juta, Rp 30 juta? Rp 30 juta diskonnya, aduh, berarti harganya paling tinggi, cuma Rp 274 ya, Rp 274, bener, murah banget, untuk varian Alpa manualnya, keren, 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 terus, kalau mau angsuran mas, nah, untuk angsuran, ini juga, menarik banget, DP nya gak gede-gede banget, untuk khusus Alpa manual, orange dan hitam ya, CVT cukup RDP 7 juta aja, DP 7 juta, DP 7 juta, angsuran 5,7 juta selama 6 tahun, itu udah dapat varian paling tinggi, Alpa ya, tapi manual ya, hubungin mas Winton, yang khusus untuk warna itu, mesti kan terbatas ya, bener banget, stok terbatas, pasti, selatuh video ini tayang, banyak yang hubungin langsung, CVT buru-buruan deh, buruan deh, karena memang yang warna hitam sama yang orange, itu sebenarnya cukup menarik juga ya, bener banget menarik, terlihat pagi yang warna seduluh bekas hero color ya kan, bener, terus hitam juga, untuk beberapa orang, gahar-gahar, galak banget, gitu, oke, terus, selanjutnya nih, untuk yang 5 tahun, kita juga ada, untuk berapa tahun mas? nah, untuk yang 5 tahunnya, oke, CVT cukup bayar DP 30 juta, 30 juta, angsurannya 5,1 juta, selama? selama 5 tahun aja, selama 5 tahun, lebih enak 5 tahun ya, iya, setahun udah gak mikirin lagi angsuran, terus, nah, selanjutnya nih, untuk yang TNR 8 tahun, 4 tahun berapa tuh? nah, CVT cukup bayar DP 29 juta, angsuran 4,1 juta selama 8 tahun, juga 4 jutaan ya, enggak juga, enteng lah masih, enteng lah masih, enggak juga juga, masih masuk banget lah ini, masih banget, oke, terus? nah, selanjutnya yang terakhir nih, untuk Alfa Manual Hitam dan Orange, program 50-50 juga masih ada, sama, OTR bagi 2, itu CVT cukup bayar DP 100 juta, 15 juta, 50 juta, plus nanti biaya asuransi, dan administrasi, terus libur setahun deh, wah, libur setahun? iya, pokoknya gampang banget, pokoknya akhir tahun, iya, baru terakhir penulisan ya, paling pas itu mobilnya sebenernya di Januari, bukan di akhir tahun, karena udah ganti tahun ya, bener, kita bener-bener ngabisin unit, borong abis, iya, karena udah ganti nick nih, daripada nick, nggak abis ya nicknya sebelumnya, oke Mas Winton, thank you banget nih udah ngobrol-ngobrol, kita jadi tau promo-promo yang seru-seru dari mobil-mobil Suzuki, betul, pastikan kalian like video ini, subscribe ke channel youtube, CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi, follow juga instagramnya, Mas Winton, dimana Mas Winton? Suzuki Jakarta MTH, masih MTH ya, baru dari sipule, oke, dan juga instagram kami di cvt.co.id, dan instagram di cvt.indonesia, oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya, sub indo by broth3rmax